Paditia Pilkades Halmahera Selatan menunda pelantikan Kepala Desa atau Kades terpilih. Calon Kepala Desa Desa Laluin Kejabatan Kayawasulatan Halmahera Selatan diputus menang pada sengketa Pilkades. Di mana calon Kepala Desa tersebut bernama Fadli Arafik tak mendapatkan undangan pelantikan Kepala Desa di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Jumat 27 Januari. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Ternate, Rekanur Hidayat Higani. Silakan laporan Anda. Ya, Rekan Yustina dan Pemirsa Tribuners. Terkait dengan penundaan pelantikan Kepala Desa terpilih, Desa Laluin Kejabatan Macam Sehatan, Kepala Desa, yakni Fadli Arafik ini, diketahui setelah pelantikan 60 Kades yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Yustina dan Tribuners. Terkait dengan Kades Halmahera Selatan sendiri, sebelumnya Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq telah melantik 102 Kepala Desa yang terpilih. Dan pelantikan sesulan kedua yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin itu merupakan pelantikan tahap dua terhadap 60 Kepala Desa yang bersengketa dan diputus menang. Nah, dalam proses keputusan itu, salah satu dari 60 Kepala Desa yang salah satunya adalah Kepala Desa Laluin bernama Fadli Arafik. Nah, dia merupakan produk atau produk keputusan dari Sekretar Pilkades yang harus dilantik pada Jumat kemarin. Akan tetapi, panitia Pilkades Halmahera Selatan tidak melayangkan undangan pelantikan kepada Fadli Arafik. Namun, meski tidak mendapatkan undangan, dia bersama dengan kuasa hukumnya dan juga rombongannya dari desa, Fadli yang menggunakan pakaian PDU layaknya 60 Kades yang dilantik kemarin, mendatangi lokasi tersebut, lokasi pelantikan itu. Nah, dia juga menyesalkan sikap dari penelitia Sengketa Pilkades Halmahera Selatan karena dirinya tidak diberitahukan pasti dalam hal ini tidak ada alasan kenapa ada penundaan pelantikan yang dilakukan. Oleh karena itu, dia menegaskan karena dirinya merupakan produk atau hasil keputusan Sengketa Pilkades Halmahera Selatan yang harusnya dilantik bersama dengan 60 Kepuan Desa kemarin, maka informasi yang beradar untuk yang diterima oleh Fadli Arafik bahwa dia akan disiapkan untuk dilantik pada pelantikan tahap tiga bersama dengan sejumlah desa yang saat ini masih melaksanakan PSU, dia menolak akan hal itu. Menolak untuk mengikuti pelantikan tahap tiga bersama dengan desa-desa yang masih melaksanakan PSU. Karena Fadli berkomunikasi bahwa dia merupakan produk Kepala Desa yang berhasil dari Sengketa Pilkades, keputusan Sengketa Pilkades Halmahera Selatan sendiri. Selentara kuasa hukumnya Saprinyong, kuasa hukumnya Fadli Arafik, yakni Saprinyong, menampakkan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum. Dalam hal ini ada upaya untuk menempuh ke pengadilan tata usaha negara di Ambon, kemudian ada proses kegugatan perdata, karena menurut mereka hal ini sangat merugikan kliennya Fadli Arafik, merugikan secara material, sehingga harus pemerintah Pilkades atau pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bertanggung jawab akan hal ini. Safri juga menyebutkan bahwa harusnya pemerintah Pilkades Halmahera Selatan memberitahukan lebih dulu kepada kliennya, minimal satu minggu sebelum pelantikan itu dimulai. Akan pelantikan telah disiapkan, mereka akan merasa sangat dirugikan. dan menyesalkan sikap dari pemerintah daeran dan pemerintah Pilkades Halmahera Selatan. Ini sudah melakukan konfirmasi dengan kepala dinas atau pelaksanaan pemilihan kepala desa di Halmahera Selatan. Namun dia belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait dengan proses penundaan atau dipendingnya terhadap Fadli Arafik sebagai KD Salmi Kecamatan Halmahera Selatan. Mas Laji Hassan belum memberikan keterangan jauh soal itu, namun dia menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Demikian, keinginan dapat kami laporkan dari Hami Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekanur Hidayat Hikadi, reporter Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Fadli Arafik, KD Salmi. Tengah 9 kemarin, saya masuk sebuah kemenang. Oleh karena itu, bagi saya tidak ada masalah. Bagaimana contoh keuntungan ini? Oleh karena itu, saya berharap kemarin setelah saya tidak masuk. Ada alasan-alasan kepentingan, kenapa saya tidak masuk. Walaupun dipending, tapi berapa saya harus melanti. Karena saya tidak ada masalah. Masalahnya harusnya tidak. Saya hanya hukum kepastian hukum saja. Kenapa saya berpending. Tapi terkadang masalah ini sudah disampaikan ke Kabupaten? Sudah, sudah melakukan komunikasi. Apa yang Anda ingin dicapai? Tidak ada kejelasan. Tadi malam juga terakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!